Jangan lupa di klik tombol subscribe dan ikon lonceng Assalamualaikum Nah di kesempatan kali ini Saya mempunyai PSU Copotan dari komputer Yang kemarin tersambar blodek Dan cara untuk mengetahui apakah ini masih normal Atau sudah rusak Sedangkan mainboard kita sudah mati Tanpa menudupkan tanpa PC Satunya bisa juga Dengan cara menjemper Yang kita perlukan adalah sebuah kabel Nanti untuk menjemper Antara kabel satu dengan kabel yang lainnya Nah kabel yang dijemper adalah kabel hijau Kabel hijau dan kabel hitam Kita jemper jadi satu Lalu kita on kan Kita nyalakan Kita jemper kabel berwarna hijau Ada di pin 1, 2, 3, 4 Kita masukkan Lalu cari kabel yang warna hitam Ada TV nomor 3 Ada TV nomor 3 1, 2, 3 4 dan 3 Kita hubungkan Ini sudah terhubung Kita tancapkan Stop kontak Kita on kan Kipas berputar Berarti masih hidup PSU ini masih normal Kalau kita copot Jemperannya Kita copot Dicopot Masih tertancap Dan kita on kan Maka dia akan berputar kipas Nah demikian video dari saya Dan sebelumnya Klik tombol subscribe Untuk mendapatkan langganan video dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh